Di saat masyarakat modern terikat dengan listrik dan perabot elektronik, masyarakat Kampung Naga bertahan dengan bantuan alam. Ya, sebuah perkampungan di desa Negla Sari, Kabupaten Tasik Malaya, menutup diri dari perkembangan zaman, memegang erat adat dan tradisi leluhur. Dikelilingi tebing kecil berhias sungai Jiulan, di sanalah terdapat komunitas masyarakat yang masih memelihara karyawan lokal dan warisan leluhur. Kampung Naga namanya. Selamat datang di Kampung Naga, permukiman adat masyarakat Sunda, di mana masyarakatnya tidak tergantung pada listrik dan belum terjajah oleh perabot elektronik maupun teknologi bernama Telepon Pintar. Untuk mengenal Kampung Naga lebih dekat, ayo ikuti perjalanan saya. Setelah 439 anak tangga, pengunjung disambut oleh panorama pemukiman di kaki bukit berpadu dengan keindahan alam. Untuk masuk, pengunjung harus disertai pemandu. Karena masyarakat Kampung Naga masih memegang kental adat dan aturan sepuh. Sehingga orang luar tak boleh berkeliaran sembarangan di sekitar Kampung Naga. Kalau untuk luaslahannya sendiri berapa, Kang? Kalau di sini, jadi harus 1,5 hektare. Itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Itu udah dibatasi oleh nenek moyang. Oke. Kalau untuk jumlah rumahnya kan dengan-dengar terbatas nih. Sama jumlah keluarganya ada berapa orang? Rumah itu nggak dibatasi. Rumah itu ada 113 bangunan. Terus termasuk masjid, damah balai, terumurkan umum. Nah kalau kakaknya ada 108. Warganya itu ada 305. 305. Jadi jumlah rumah tadi udah memenuhi dari 1,5 hektare itu. Jadi nggak boleh bertambah lagi ya? Iya. Sekarang udah penuh. Habis lagi nambah rumah. Di kebanyakan pindah keluar. Jadi mereka pindah keluar. Tapi masih terhubung dengan daerah ini terus? Itu waktu bukan keluar dari adat gitu. Di saat masyarakat modern baru bisa merasa bahagia saat tinggal di rumah yang mewah dan di tengah bangunan megah, masyarakat kampung naga ini terbiasa merdeka bersama alam. Mereka tinggal dekat sungai namun tidak pernah kebanjiran dan tinggal di tebing namun tidak pernah terkena longsor. Mereka juga senang hidup di tengah bangunan yang mumil dan sederhana, beratapkan ijuk, berlindingkan anyaman bambu, dan berlantaikan papan kayu. Keisha Netanya, Edward AR, Pilot Drone, David Sibarani, Berita 1, Tasik Malaya. Terima kasih telah menonton!